Hai assalamualaikum keberjumpa lagi di video kali ini saya akan bagikan cara untuk memperbaiki speaker wireless ini guys Oke ini tadi saya sempat mencari dan saya bongkar dan sebelumnya seperti ini bentuknya dan untuk melepasnya kita tinggal congkel saja menggunakan obeng minus seperti ini nah disini kelihatannya memang tidak ada bautnya guys ini hanya menggunakan soketan kita cari bautnya masih tidak ada dan kita lihat ini kita buka ternyata ini bukan se-bigger ini hanya hiasan ini juga cuma hiasan yang menyerupai bentuk se-bigger nah disini kita bisa lihat ternyata disini ada Hai untuk tempat bautnya jadi tempat bautnya tersembunyi di saringan ini guys weh kita buka bisa kita menggunakan kuku atau obeng nah jika sudah terbuka seperti ini di sini kita bisa melihat ada empat buah baut guys nah disini bautnya menggunakan obeng positif kita buka ini kondisi spironya keadaan mati total gas tidak tahu apa penyebabnya tapi kebanyakan kalau se-bigger motor portable seperti ini biasanya kendalanya hanya satu yaitu pada baterainya yang tidak berfungsi atau sudah mati selnya guys karena kelamaan tidak di charge Oke apakah benar kita akan coba bongkat dan kita cari apa penyebabnya ya disini ada empat baut yang harus kita lepas Oke ini sudah terlepas semua kita buka nah seperti ini penampilannya dan speaker ini tadinya sudah saja beberapa jam tapi tetap tidak mau menyala ini menggunakan baterai yang seperti baterai di handphone gas baterai seperti ini emang sering berkendala karena sering kembung beda kalau menggunakan baterai seperti tipe 18650 yang rawat kembung dan lebih awet akan cepat lepas ini agak susah kita akan coba mengeceknya baterai ini menggunakan avometer nah disini saya sudah menyediakan AVO untuk tegangan yang diperlukan terus pikirnya adalah sekitar 3,7 volt jika kurang dari itu maka speaker tidak akan bisa menyala Oke bentar kesini agak ribet naruhnya biar kalian juga bisa melihat berapa voltase yang dikeluarkan oleh baterai ini oke oke maaf ribet menaruhnya oke jadi untuk memperbaiki speaker seperti ini kita tidak boleh memfonis dulu sebelum kita lakukan pengajakan nah disini tegangannya sepertinya kayak tidak stabil ya kadang tinggi sampai 12 volt kadang ketika kita cek ukurannya tidak beraturan oke disini kita bisa pastikan kalau baterainya yang error nah disini saya mencoba menyalakannya sepertinya menggunakan powerbank kita masukkan soket seperti ini kita hubungkan dan menggunakan powerbank ini oke kita akan tes jika ini menyala berarti benar baterainya yang bermasalah oke kita akan tetap hidupkan nah disini speakernya menyala oke disini menandakan kalau speakernya sudah menyala oke disini nanti saya akan ganti baterainya menggunakan baterai tipe 18650 oke nah ini hasilnya setelah saya ganti baterainya maaf untuk pengandangnya tidak saya rekod karena durasinya terlalu panjang oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya selamat menikmati